Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan ke-8 setelah UTS kemarin selanjutnya kita akan masih membahas mengenai fungsi kompleks kalau kemarin kita sudah membahas sampai ke kontinuan limit seperti itu ya pada fungsi kompleks dan sekarang kita akan lanjut ke turunan fungsi kompleks yang sebenarnya konsepnya hampir mirip dengan di sistem bilangan real atau di fungsi real jadi kita lihat disini apa itu turunan secara definisi kita lihat secara definisi untuk turunan ini misalnya kita diberikan fungsi F yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 anggota di D jika diketahui bahwa nilai limit Z menuju Z0 Fz min Z0 itu jika ada maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi F di titik Z0 atau bisa kita notasikan sebagai F aksen Z0 jadi ini sebenarnya sama konsepnya dengan bilangan real jadi ini masih berhubungan dengan limit diketahui bahwa nilai limit Z menuju Z0 Fz min Fz min Fz 0 per Z min Z0 ini ada ya maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi F di titik Z0 dan kita notasikan sama ini F aksen Z0 ya lalu nah disini sehingga jika tadi si nilai turunannya itu ada atau nilai limitnya itu ada maka dapat dikatakan F itu terdiferensial atau differentiable di Z0 ya dengan kata lain ya ini bahwa F aksen Z0 itu sama dengan limit delta Z menuju 0 delta F per delta Z atau bisa kita tulis seperti ini ya ini juga sama dengan konsep bilangan real jadi jika F terdiferensial di semua titik pada D maka F terdiferensial pada D jadi D itu domainnya domain fungsi Znya sekarang agak lebih mudah kita lihat contoh 3.11 buktikan bahwa Fz sama dengan Z kuadrat ini terdiferensiasi di seluruh titik kompleks di bidang kompleks C ya C itu kompleks nah kita buktikan ya kita tinjau sembarang titik ya di C ya itu Z0 ya kita ambil ini Z0 lalu kita cari turunannya F aksen Z0 menggunakan limit ya menggunakan limit dengan persamaan seperti biasa Z menuju Z0 Fz min Fz 0 dibagi Z menuju Z 0 oh sorry ini bukan Z menuju Z 0 tapi ini Z min Z 0 ya lalu kita masukkan tadi kan kita akan membuktikan Z kuadrat ya nah Fz nya Z kuadrat lalu kita masukkan ke sini Fz Z kuadrat artinya kalau misalnya Fz 0 Z 0 kuadrat dibagi Z min Z 0 kita bisa pecah Z kuadrat min Z 0 kuadrat ini menjadi Z tambah Z 0 kali Z min Z 0 sehingga ini ada yang bisa kita coret sehingga ini berubah menjadi limit Z menuju Z 0 dari Z tambah Z 0 nah kita substitusikan Z 0 nya ke sini jadi Z 0 tambah Z 0 atau sama dengan hasilnya 2 Z 0 ya karena Z 0 sembarang maka Fz sama dengan Z kuadrat dapat dibuktikan bahwa dia terdiferensial di seluruh C karena kita mengambil Z 0 nya ini tadi adalah sembarang seperti itu baik kita lihat berikutnya ini ada teorema 3.1 jika F fungsi kompleks dan F aksen Z 0 itu ada maka F continue di Z jadi jika F fungsi kompleks dan lihat di garis bawah jika F fungsi kompleks dan F aksen Z 0 nya ada maka F continue di Z 0 ya kita lihat di sini buktinya diketahui F aksen Z 0 ada ya akan dibuktikan F continue di Z 0 atau dengan kata lain ini adalah limit Z menuju Z 0 F Z itu harus sama dengan F Z F Z 0 ya ini kalau kalian masih lupa kalian buka video saya sebelumnya mengenai kekontinuan fungsi kompleks ya bahwa syarat continue itu apa syarat differential itu apa jadi hubungannya sama limit oke kita akan cek limit Z menuju Z 0 F Z min F Z 0 ini sama dengan limit ya F Z min F Z 0 dibagi Z min Z 0 dikali Z min Z 0 jadi kan kalau misalnya ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini sebenarnya ini nilainya adalah 1 ini kan Z 0 Z min Z 0 per Z min Z 0 ini sebenarnya 1 seperti itu lalu kita pisah ini kita pisah sesuai dengan sifat dari limit ini kalau perkalian bisa kita pisah menjadi limit yang pertama yang ini lalu yang kedua yang ini sehingga kita lihat di persamaan ini limit Z Z min Z 0 F Z min F Z 0 per Z min Z 0 kali limit Z menuju Z 0 kali dari Z min Z 0 kita ketahui bahwa ini adalah yang term pertama ini adalah F aksen Z 0 ya ini adalah F aksen Z 0 sesuai dengan definisi tadi sebelumnya turunan lalu lalu untuk limit Z menuju Z 0 itu sama dengan 0 karena kita tinggal masukkan nilai Z 0 nya ke sini menjadi Z 0 min Z 0 jadi sama dengan 0 jadi ini hasilnya F aksen Z 0 dikali 0 hasilnya 0 sehingga limit F Z ya dari untuk Z menuju Z 0 itu sama dengan limit Z menuju Z 0 F Z 0 sama dengan Z 0 ya dengan kata lain adalah F continue di Z 0 ya seperti itu baik nah selanjutnya kita akan coba ke contoh 3.1.2 buktikan F Z sama dengan ini bukan harga mutlak Z ya tapi ini modulus ya modulus ya Z kuadrat continue di sebuah di seluruh bidang kompleks tetapi hanya terdiferensial di Z sama dengan 0 ya jadi kita ketahui bahwa modulus itu kan Z ya Z itu adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat ya sedangkan kalau misalnya dikuadratkan artinya dia menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat jadi hasilnya ini ya yang artinya U X koma Y nya atau komponen term realnya itu adalah X kuadrat tambah kuadrat dan bagian imajinernya adalah 0 ya seperti ini karena kan ini sama dengan plus 0 I nah seperti itu sehingga V nya itu 0 ya ini nah U dan V continue di D maka F Z continue di D jadi kita harus membuktikan U dan V nya continue di D ya sekarang kita lihat F aksen 0 disini ya berdasarkan apa namanya definisi berarti artinya limit Z menuju 0 F Z min F 0 ya dibagi Z min Z 0 ya atau ini kurang jelas mohon maaf kita tulis lagi disini limit Z menuju Z menuju 0 ya F Z min F 0 per Z min 0 kita ketahui F Z nya tadi apa F Z nya adalah ini ya Z kuadrat ya lalu dikurang F 0 ya F 0 artinya 0 memasukkan nilai 0 ya ke dalam sini dikurangi 0 per Z min 0 nah sehingga hasilnya Z kuadrat per Z ya atau ini juga bisa kita tulis Z kuadrat itu ya coba kalian buka lagi Z kuadrat itu atau buktikan saja kalau tidak belum yakin ini sama dengan Z kali Z Z bar atau apa namanya lawan dari Z ya nah kita peroleh ini ya sehingga kalau kita substitusi ke sini ini hasilnya adalah bisa dicoret jadi Z bar sama dengan 0 oke nah selanjutnya disini dapat dibuktikan karena F aksen 0 nya sama dengan 0 artinya F Z itu terdiferensial di Z sama dengan 0 ya terdiferensial di Z sama dengan 0 karena F aksen 0 nya ada tadi ya F aksen 0 nya ada tadi baik selanjutnya adalah hal yang erat berhubungan dengan turunan fungsi komplek yaitu adalah Kauci Riemann ya atau kita sering sebut apa namanya sering kita sebut sebagai PCR atau persamaan Kauci Riemann ya PCR ya ini bisa disebut persamaan Kauci Riemann CR nya juga bisa ditulis seperti ini ya syarat yang diperlukan agar fungsi F terdiferensial di Z 0 sama dengan X 0 tambah I Y 0 ya ini syarat yang diperlukan agar syarat perlu ya namanya fungsi F terdiferensial di Z 0 adalah syarat Kauci Riemann yang menghubungkan derivatif-derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian realnya dan fungsi bagian imajiner dari si fungsi F tersebut ya baik nah ini teoremanya jadi kalau misalnya kita punya apa namanya fungsi F Z ya U X koma Y tambah I V X koma Y kalian harus lihat lagi video saya sebelumnya berarti ya tentang fungsi kompleks terdiferensial di Z 0 sama dengan X 0 tambah I Y 0 ya maka U X koma Y dan V X koma Y mempunyai derivatif parsial pertama di X 0 koma Y 0 ya dan titik ini dipenuhi persamaan Kauci Riemann nah ini yang penting ini yang harus dipenuhinya ya dia derivatif sehingga derivatif F di Z 0 ini ya dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini selain menggunakan tadi yang limit ya untuk mencari derivatif dari fungsi kompleks kita bisa nyatakan dengan fungsi ini U X ini artinya turunan U terhadap X X 0 koma Y 0 ditambah I dikali turunan V terhadap X X 0 koma Y 0 ya jika persamaan CR tidak dipenuhi di X 0 koma Y 0 maka si FZ ini dia tidak terdiferensial di Z 0 ya jadi ini harus dipenuhi dulu syarat perlu baik nah sekarang kita lihat contoh 3 2 1 ya masih soal yang sama dengan yang tadi buktikan bahwa FZ ya dari Z atau modulus kuadrat tidak terdiferensiasi di Z tidak sama dengan 0 ya jadi kalau tadi kita sudah buktikan dia terdiferensial di Z sama dengan 0 nah sekarang kita membuktikan dia tidak terdiferensial di Z tidak sama dengan 0 nah kita lihat disini bahwa FZ sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ya tadi ya ini kan sama aja ya kita jabarkan sehingga kita tahu bahwa UX koma Y nya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat yang tadi lalu VX koma Y nya adalah 0 ya bagian imaginernya adalah 0 nah sekarang kita cari persamaan kau cirimennya nah yang pertama adalah DU per DX nah ini yang harus kalian hapakan bahwa persamaan kau cirimen itu adalah DU per DX sama dengan DV per DY dan DU per DY sama dengan min jangan lupa ada min di sini min DV per DX ya oke sehingga kita cari dulu masing-masing nilai ini nah DU per DX kita peroleh artinya turunkan ini terhadap X ya berarti ini menjadi 2X yang ini menjadi 0 ya lalu DU per DY turunkan U ini terhadap Y sehingga X kuadrat dianggap konstanta dan hasilnya ini adalah 2Y ya lalu cari DV per DX dengan menggunakan hal yang sama karena ini 0 lalu DV per DY ini 0 nah tadi persamaan kau cirimen tadi adalah DU per DX sama dengan DV per DY ya DU per DX kita peroleh ini 2X ya sama dengan DV per DY ini sama dengan 0 ya 2X sama dengan 0 ini persamaan 1 yang persamaan 2 yang persamaan 2 nya DU per DY sama dengan min DV per DX 2Y sama dengan 0 nah kita lihat mestinya persamaan kau cirimen ini adalah sama kan nilainya ya DU per DX sama dengan DV per DY dan DU per DY sama dengan min DV per DX gitu ya nah sedangkan ini tidak sama ya 2X sama dengan 0 ini 2Y sama dengan 0 ya sehingga 1 dan 2 ini tidak dipenuhi jika X nya bukan 0 atau Y nya 0 betul ya kalau misalnya X nya 0 Y nya 0 X nya 0 ya kita peroleh ini adalah 2 kali 0 sama dengan 0 artinya 0 sama dengan 0 nah ini terpenuhi nih dan Y nya 0 ini 2 kali 0 sama dengan 0 berarti 0 sama dengan 0 ini terpenuhi jadi dia hanya terpenuhi kalau X nya sama dengan 0 dan Y nya sama dengan 0 artinya dia terdiferensial di Z sama dengan 0 nah dan disini kita bisa lihat untuk X Y berapapun ya selain 0 dia tidak akan terpenuhi sama dengan 0 sehingga kita dapat buktikan 1 dan 2 itu tidak dipenuhi jika X tidak sama dengan 0 atau Y tidak sama dengan 0 jadi pasti F tersebut tidak terdiferensial di Z tidak sama dengan 0 ya coba kita harus memahaminya pelan-pelan biar dapat dimengaham baik selanjutnya nah disini kita lihat ya ada catatan syarat kau ciriman hanya syarat perlu untuk keterdifensialan jadi bukti dari soal sebelumnya itu itu adalah syarat perlu ya sebagai contoh kita lihat disini buktikan fungsi FZ dengan apa namanya fungsi seperti ini ya dan kita tahu F0 sama dengan 0 ya F0 sama dengan 0 kita masukkan ke sini ya kalau misalnya X Y nya 0 itu berarti sama dengan 0 tidak terdiferensial di 0 dan memenuhi CR jadi dia tidak terdiferensial di 0 tapi memenuhi persamaan kau ciriman jadi kalau kita lihat disini ya U ya U nya sendiri adalah X pangkat 3 min Y pangkat 3 per X kuadrat tambah Y kuadrat nah bu ini dari mana nih kita kan soalnya ini ya nah ini kita harus jabarkan dulu nah jabarkan dulu ya sehingga kita bisa mendapat nilai real dan imaginernya jadi kalau kita jabarkan disini adalah X pangkat 3 tambah X pangkat 3 Y gitu ya min Y pangkat 3 plus Y pangkat 3 Y dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat atau sekarang kita bisa pisahkan ya kita bisa pisahkan yang komponen real dan imaginernya yang real dan imaginernya itu adalah yang ini yang ini yang realnya ya dan yang imaginernya adalah yang ini gitu ya jadi kita bisa tuliskan ya kita bisa tuliskan ini adalah X pangkat 3 min Y pangkat 3 per X kuadrat tambah Y kuadrat betul lalu ditambah ya sekarang imaginernya komponen imaginernya adalah E dikali X pangkat 3 plus Y pangkat 3 per X kuadrat tambah Y kuadrat ya jadi disini langsung U nya kita dapat ini ini adalah U nya dan ini adalah V nya ya sehingga kalau misalnya kita masukkan karena disini kita punya syarat yang diketahui F0 sama dengan 0 maka dengan U 0,0 ya itu kita masukkan nilainya benar 0 lalu V 0,0 itu adalah 0 juga ya 0 juga dan disini disini kita lihat turunan U terhadap X ya turunan U terhadap X untuk 0,0 menggunakan limit kita bisa cari X menuju 0 ya X menuju 0 U X 0 ya U X 0 U X 0 dikurang U 0,0 dibagi X ya sedangkan untuk turunan Y nya berarti ini Y menuju 0 U 0,Y ya dikurang U 0,0 dibagi Y jadi ini kalau kita masukkan nilainya disini adalah 0,0 ya sama dengan hasilnya 1 dan untuk U Y nya adalah min 1 ya seperti itu nah sekarang kita cari V nya V nya disini ya V X,0 nah atau misalnya tadi ada yang masih bingung Bu ini U X,0 itu dari mana oke U X,0 artinya kita memasukkan nilai X,0 ke dalam U ya berarti disini ya kita punya U X,0 ganti X Y nya jadi X,0 jadi X pangkat 3 min 0 pangkat 3 per X kuadrat gitu ya ditambah 0 kuadrat ya dikurang U 0,0 sekarang dikurang 0 dibagi karena kita tahu ya U 0,0 nya 0 dibagi sekarang X nah gitu jadi ini hasilnya sama dengan X pangkat 3 per X kuadrat ya ini kan dikurangi 0 dibagi X sama dengan 1 gitu oke nah untuk yang ini tadi kita dapat Bu ini dengan U 0,0 sama dengan 0 dari mana ini adalah dari sini dan ini juga dari sini seperti itu ya nah begitu juga dengan U Y itu dengan menggunakan cara yang tadi kita mengganti X,Y nya menjadi 0,Y ya 0,Y ini juga V X juga sama ya dan V Y juga sama nah kita lihat disini ini memenuhi persamaan kau ciriman ya kenapa dipenuhi karena persyaratan kau ciriman tadi apa dia D U per D X sama dengan D V per D Y coba kita cek D U per D X per D X sama dengan D V per D Y nah D U nya berapa D U per D X nya adalah U terhadap X 1 yang ini 1 per eh 1 hasilnya 1 ya 2 ini 1 sama dengan D V per D Y D V per D Y itu V diturunkan terhadap Y ini juga 1 ya nah ini yang pertama yang kedua itu adalah harus memenuhi juga kan ada 2 ya dan D U yang kedua itu adalah D U per D Y sama dengan min D V per D X D U per D Y sama dengan min D V per D X ya D V per D Y turunkan V terhadap D U per D Y tadi berapa nih ini ya D U per D Y yang ini min 1 ya sama dengan min D V per D X V terhadap X yang ini berarti min min karena rumusnya ya min 1 nah ini sama nah jadi dia memenuhi persamaan kau ciriman tetapi katanya untuk limit Z menuju 0 dari FZ min F0 per Z ya dari fungsi ini ya kita ketahui nah masih ingatkah kita waktu dulu bagaimana mencari eh diferensial ya salah satunya ya dia tuh harus bisa dilihat dari segala eh arah ya pertama adalah garis real Y sama dengan 0 misalnya kita buat Y nya sama dengan 0 dan satu lagi adalah Y sama dengan X ya ini saya ada di contoh video sebelumnya jadi kalau misalnya kita punya kita akan mencari limit Z menuju 0 FZ min F0 per Z dengan fungsinya itu tadi apa FZ nya ini ya nah seperti itu eh kita akan cek ya apakah sama gitu nilainya untuk Z menuju 0 nah untuk Y menuju 0 berarti ini artinya X nya menuju 0 dan ganti Y nya diisi dengan 0 ya sehingga hasilnya 1 tambah I ini saya tidak akan jelaskan karena sudah ada di video sebelumnya lalu untuk sepanjang garis real Y sama dengan X ini menghasilkan nilai I per 1 plus I ya sehingga limit Z menuju 0 FZ FZ min F0 per Z itu tidak ada ya karena nilainya berbeda-beda jelas yang 1 di 1 tambah I yang 1 di I per 1 tambah I dia kan harus sama untuk sepanjang garis misalnya Y sama dengan 0 Y sama dengan X dia harus menuju satu titik yang sama sedangkan ini sudah jelas berbeda sehingga dia limitnya tidak ada gitu ya baik nah sehingga F tidak terdiferensial di 0 meskipun persamaan CR nya dia terpenuhi ya seperti itu ya jadi dapat disimpulkan bahwa syarat perlu ya untuk bilangan komplek FZ UX,Y tambah IVX,Y dimana Z0 nya sama dengan X0 tambah Y0 F aksen Z itu ada maka DU per DX DU per DY DV per DX DV per DY itu ada di X0,0 dan berlaku Kauci Raymond yaitu DU per DX sama dengan DV per DY dan DU per DY sama dengan min DV per DX ya dan F aksen Z 0 ini bisa dituliskan UX X0,Y 0 tambah IVX X0,Y 0 dan syarat cukupnya ini tadi ya UX,Y VX,Y lalu UX turunan U terhadap X X,Y turunan V terhadap X turunan U terhadap Y turunan V terhadap Y kontinu pada kitar Z0 sama dengan X0 tambah Y0 dan di X0,Y0 dipenuhi Kauci Raymond maka F aksen Z ada ya seperti itu nah disini juga ada aturan pendiferensialan ya untuk fungsi komplek ya ada FZ GZ dan HZ adalah fungsi-fungsi kompleks serta F aksen Z G aksen Z dan H aksen Z itu ada ya turunan-turunan pertamanya ada maka berlaku rumus seperti ini ya dimana kalau konstanta diturunkan itu 0 ya DZ per DZ atau Z diturunkan itu 1 ya lalu ini ada konstanta dikali FZ konstantanya bisa dikeluarkan lalu FZ nya kita turunkan lalu ini penjumlahan dan pengurangan bisa dipisah perkalian nah perkalian bukan dipisah tapi ini sama halnya dengan fungsi real ya F aksen kali G G tambah F G aksen dan begitu juga dengan yang pembagian ya mencari turunan dari fungsi kompleks dalam bentuk pembagian baik ini sekilas mengenai teori dasarnya dulu ya mengenai turunan kompleks dan mungkin akan ada video latihan video latihan tentang turunan kompleks ini di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh